Nanti semua orang tahu, Putri Anne pilih legawa, dialog netizen di depan mata pantas diceraikan. TKTK rumah tangga Arya Saloka dengan Putri Anne hingga kini masih menjadi perbincangan hangat netizen. Santer terdengar rumor bahwa rumah tangga keduanya mengalami keretakan. Bahkan muncul isu jika Arya Saloka dan istrinya telah bercerai. Baru-baru ini, seorang netizen di depan mata Putri Anne mengolok-oloknya dinilai pantas diceraikan. Hal tersebut terjadi, tak kala Putri Anne sedang melakukan siaran langsung bersama dua temannya. Teman pria Putri Anne sempat terpancing emosi saat tahu ibu satu anak tersebut diolok-olok netizen. Urusannya apa sama lu kalau diceraiin? Urusannya apa sama lu? Kata teman pria Putri Anne dikutip dari unggahan ulang siaran langsung tersebut di akun TikTok et Realita Bucin Arya Manda. Teman perempuan Putri Anne mencoba menenangkan agar keduanya tidak salah bicara. Gaes hati-hati kalau jawab ya, MoMA, ucap teman perempuan Anne. Putri Anne sendiri memilih legawa, walaupun telah diolok-olok, dirinya pantas diceraikan. Putri Anne hanya mewanti-anti apabila pada akhirnya semua orang akan tahu. Enggak apa-apa, Min, nanti semua orang juga tahu, tutur Putri Anne. Mantan pemain sinetron tukang ojek pengkolan tersebut juga pernah keciduk dipanggil janda oleh sang teman. Panggilan tersebut seringkali membuat Putri Anne dikomentari demikian oleh netizen. Sama seperti yang terjadi baru-baru ini, Putri Anne menyentil balik netizen yang mengomentarinya sebagai janda gatel. Jendis wajar dong kalau gatel daripada anak muda yang gatel malu deh, ujar perempuan berusia 33 tahun tersebut. Walaupun isu perceraian itu santer dibicarakan netizen, hingga kini baik Arya Saloka maupun Putri Anne belum memberikan pernyataan. Namun, keduanya beberapa waktu lalu memamerkan foto kebersamaan saat acara ulang tahun anak. Setelah foto tersebut ramai dibicarakan, Arya Saloka mengungkapkan bahwa dirinya hadir di acara ulang tahun Ibrahim hanya sebentar. Kemarin Ibrahim ulang tahun, ulang tahunnya tuh udah lama dia. Kemarin tuh cuma ngadain acara di rumah, saya datang pagi hari sampai siang lah, ungkap Arya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.